Jadi jauh hari sebelum coblosan, tepatnya bulan September, itu kami kan sudah mempersiapkan untuk kampanye ya. Dan itu tidak hanya masyarakat DAPIL saya di Jakarta Pusat, Selatan, Dalam Regeri yang mereka, kalau bahasa Jawa itu ngatung ya, Anda punya uang berapa dibagi sekian pemilih yang ada di DAPIL 2? Itu pertanyaan dari calon pemilih ya, belum lagi bagaimana kemudian ada beberapa pihak dari islahnya bohir ya, kemudian itu memburu saya, bertanya apakah Anda nanti bisa saya jamin untuk di komisi 11, komisi keuangan. Politikus Partai Umat, Mustafa Narawardaya menilai usulan anggota komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP Hukua agar money politik atau politik uang dilegalkan adalah satiri. Namun jikal tersebut serius, maka ia menilai politikus Indonesia sudah rusak dan tidak patut. Jadi ini sebenarnya saling mengimbang nih, ada dari bawah pemilih itu adalah mau minta jatah amplop, kemudian dari pihak lain, dalam hal ini adalah para pemodal-pemodal, itu memburu calon legislatif yang mereka pikir bisa dipelihara. Dan ini saya sebenarnya mau tunggu sampai kapan dan berapa jumlah yang mereka mau keluarkan. Di DKI 2 itu rata-rata habis 40-50 miliar calon itu yang jadi. Jadi bisa-bisa kita bayangkan orang-orang seperti kalau dari PAN itu misalkan ada yang saya Daud, keluar berapa miliar itu nggak jadi juga karena makalah duit. Ada yang memberi, ada yang meminta, dan itu seperti pasar. Pasalnya, selama ini praktek politik uang banyak terjadi di lapangan meski sudah dilarang. Untuk itu, jika politik uang dilegalkan, Mustafa menilai akan terjadi kerusakan sistem politik di Indonesia. Artinya, jika mani politik dilegalkan, maka semakin rusak, Indonesia semakin hancur, korupsi makin merajalela. Artinya kalau pemodal yang tadi memburu saya itu, dia mengatakan ada uang 2 juta USD yang akan kami berikan kepada Anda kalau Anda bisa menjamin dua jaminan. Pertama, nggak boleh ada perubahan struktur di partai Anda yang pertama. Yang kedua, Anda harus di komisi 11. Ini yang pemberi uang, yang calon pemberi uang, yang bohir. Kemudian, ketika ini kita kemudian di partai saya, itu kan ada pergantian sekjen ya. Sehingga pada kurang satu hari sebelum kampanye, itu mereka membatalkan, bohir-bohir ini membatalkan untuk membantu calegnya. Otomatis kemudian karena kita hanya memegang satu calon pendana atau istilahnya itu yang membantu kita. Kita yang menghormati juga, jadi dalam politik uang sekalipun, itu kita ada hormat menghormati. Jadi hanya satu yang bisa kita terima karena kita punya perjanjian dengan mereka. Ia juga mengatakan, anggota DPR RI mestinya mencari solusi untuk meminimalisir praktek politik uang yang selama ini dinilai cukup masif terjadi di Indonesia. Dengan begitu, pernyataan hukwa tersebut merupakan hal yang tidak patut disampaikan oleh seorang anggota legislatif. Sebelumnya, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menolak usulan yang sempat disampaikan hukwa yang mengusulkan agar manipolitik atau politik uang dilegalkan dalam aturan Komisi Pemilihan Umum. Ketika hari pertama pencoblosan, saya pun merasakan ketika kami tidak membagikan uang kepada calon pemilih, otomatis pasti gagal. Karena mereka memang ngadong tadi itu. Mereka sudah ingin, harus ada jaminan bahwa kami nanti ketika mencoblos itu mendapatkan jatah amplop. Tidak main-main jumlahnya kalau saya hitung. Itu tadi yang saya bilang, kisaran 40-50 menur itu baru berani di JKI 2. Bagaimana yang mereka-mereka yang sudah lama menjadi anggota DPR RI, yang mereka memiliki jaringan sebelumnya, saya yakin habisnya lebih dari itu. Awalnya, hukwa mengusulkan agar politik uang dilegalkan dalam PKPU soal Bilkada dengan sumber batasan. Pasalnya, ia menganggap bahwa politik uang merupakan kenisayaan atau sesuatu yang pasti terjadi dalam kontestasi politik. Sebab, kalau politik uang tidak dilegalkan, paslan dan juga aparat akan kucing-kucingan terus. Yang akan menjadi pemenang nanti ke depan adalah para sodagar. Dengan begitu ia menyebut, kompetisi politik akan menjadi pertarungan para sodagar, bukan negarawan. Pasalnya, politisi yang tidak punya uang dianggap pasti tidak menang. Karena itu pernyataan dari politikus BDIP bahwa lebih bagus dilegalkan saja. Tidak dilegalkan sebaliknya sebenarnya di undang-undang pemilu sudah diatur kan. Korporasi bisa membantu 25 miliar. Pribadi juga bisa membantu 2,5 miliar. Sebenarnya sudah diatur, meskipun namanya bukan politik uang. Tetapi sebenarnya sudah diatur, sudah legal itu. Kalau dilegalkan kembali, ya mungkin rusak sekali. Tapi saya yakin itu adalah sarkas bagaimana rusaknya demokrasi kita itu. Sehingga seorang peneliti dari Australia International University mengatakan Indonesia itu emat besar. Bagaimana setiap pemilih itu selalu curang, selalu rusak, dan selalu berbau politik uang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!